Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mengulang praktek cara pasang dioda pada trafo karena masih banyak pertanyaan yang menurut saya salah mengerti trafo yang saya gunakan di sini trafo CT dan nanti kita misalkan non-CT nya oke di sini ada beberapa jenis dioda ini dioda dioda 1A tipenya 1n4007 yang besar ini dioda 10A tipenya 10A 10 yang sering jadi pertanyaan penggunaan ampere dioda misal kalian memiliki trafo 500mA banyak yang bertanya bisa digunakan dengan dioda berapa ampere dan jawabannya tentu saja bisa tambah besar tambah mantap hanya saja harganya sedikit lebih mahal saya sendiri bila trafo yang kita gunakan masih dibawah 10 ampere saya menggunakan dioda 10 ampere saja agar lebih mantap lalu kode dioda ini anoda ini katoda yang ada gelangnya katoda Hai dan sekalian nanti akan saya tunjukkan pemasangan dioda bentuk Bridge misalkan ini ini kalau nggak salah 10 ampere dioda Bridge ini sebetulnya berisi empat buah dioda atau model Bridge seperti ini dan perhatikan lambang yang ada pada dioda Bridge semuanya hampir sama yang ada potongannya positif output ini negatif output ini lambang ke trafo bolak-balik tidak masalah yang ini juga sama kalian perhatikan tapi sepertinya ini tidak ada lambangnya kalian perhatikan saja yang ada sedikit potongan atau coak yang ada coaknya merupakan positif output Oke saya akan mulai praktek pertama seperti ini menggunakan dua buah dioda katodanya saya gabung sebagai output positif Hai anoda dioda 1 ke-12 volt dan anoda dioda 2 ke-12 volt satunya CT menjadi ground output Hai perhatikan saya menggunakan dioda yang satu ampere saja untuk yang 10 ampere sama caranya katodanya saya gabung ini merupakan output positif DC ini ke trafo ini ke trafo Hai dan masing-masing anoda saya pasang di 12 volt ini 12 volt dan CT sebagai negatif output Oke kita ukur tegangan output DC nya tanpa kapasitor Hai ini positif ini negatif Oke saya colok listriknya dan tegangan DC tanpa kapasitor terbaca sekitar 9,6 volt lalu pada output saya tambah kapasitor 2200 mikrofarad 50 volt saya rapikan dahulu sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlangganan lonceng Hai Oke sudah ini positif ke kapasitor positif dan negatif kapasitor langsung dari CT Hai saya coba colok ke 220 volt AC dan tegangan DC dengan kapasitor terbaca sekitar 15 volt DC ke rumusnya saya bisa kalian cari sendiri untuk tegangan lainnya kalian bisa hitung menggunakan rumus perbandingan saja dari percobaan ini ingat hasilnya akan sama bila menggunakan dioda yang besar jadi tidak usah bingung pasti sama hasilnya hanya saja yang besar dapat dialirkan arus yang lebih besar Oke lalu saya akan coba dengan 4 buah dioda seperti ini bila menggunakan 4 buah dioda CT tidak digunakan negatif output dari gabungan anoda dengan cara ini juga dapat kita misalkan bahwa ini trafo non-CT jadi bila dianggap ini trafo non-CT 12 ini kita anggap nol dan ini kita anggap 24 volt perhatikan gabungan katoda jadi positif output dan gabungan anoda menjadi negatif output atau ground Hai dan ini input AC input AC bapak Oke, sudah saya solder tanpa kapasitor, saya colok ke tegangan 220V AC, dan output DC terbaca sekitar 19,5V DC, lalu saya coba dengan kapasitor. Kalian perhatikan pada meter sudah membaca tegangan, ini merupakan tegangan sisa pada kapasitor karena tidak ada beban, dan saya coba pasang ke 220V AC dengan tambahan kapasitor. Perhatikan tegangan output hampir 30V DC, besara tegangan output DC ini selain ada rumusnya juga sangat tergantung pada besara tegangan sumber ACnya. Jadi, bila sumber tegangan ACnya drop, otomatis output DCnya juga drop. Ingat hasil tadi, saya pasang pada 12V, 12V tanpa CT. Bila dimisalkan non-CT, ini 0, dan ini 24V. Lalu akan saya coba dengan bridge. Dalam percobaan ini, saya tetap menggunakan CT sebagai output negatif atau ground. Dan tegangan yang saya gunakan sama, 12V, 12V. Dan tegangan output positif, saya ambil pada lambang positif. Dan negatifnya tidak saya gunakan. Oke, setelah saya solder, ini ke-12V, ini ke-12V. Kemudian groundnya ini. Groundnya saya ambil dari CT. Dan positif output yang ada coaknya. Dan tanpa kapasitor. Oke, saya coba colok ke 220V AC. Dan tegangan tanpa kapasitor, sekitar 9,8V DC. Kemudian akan saya coba dengan kapasitor. Oke, sudah saya tambah kapasitor. Positif ke kapasitor positif. Negatif kapasitor dari CT. Lalu kita ukur tegangan output dengan kapasitor. Ini positif. Ini negatif. Perhatikan yang terbaca ini merupakan sisa tegangan pada kapasitor. Saya coba colok ke 220V AC. Ya, tegangan output DC terbaca sekitar 26V DC dengan kapasitor. Selanjutnya kita coba bridge tanpa CT. Rangkaiannya seperti ini. Ini output positif. Dan ini negatif output. Atau ground. Jadi CT tidak digunakan. Dengan rangkaian ini. Trafo ini bisa kita misalkan sebagai trafo non-CT. Jadi ini kita anggap 0V. Dan ini 24V. Oke, sudah saya rapikan. Positif dan negatif. Oke, kita coba tanpa kapasitor dahulu. Dan tanpa kapasitor terbaca 19,3V DC. Lalu bila ditambah kapasitor. Terbaca sebesar 3.0V DC. 30,2V DC. Terbaca sebesar 3.0V DC. Terbaca sebesar 3.0V DC. Terbaca sebesar 3.0V DC. Terbaca sebesar 4.0V 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 DC. oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih